Welcome to Podcast BMFT UNES 2020 Kalau permasalahan sendiri kita akan bahas terkait banding UKT ya Jadi teman-teman mahasiswa kan perlu tahu apa sih banding dan sebagainya gitu Disini saya sudah ditemani oleh Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BMFT UNES 2020 Monggo, Mas Opam di mana terkait banding UKT ya Banding itu merupakan sesuatu cara yang ada di kampus sebenarnya Khususnya di UNES sendiri banding itu merupakan cara penurunan Lebih tepatnya itu penentuan ulang UKT Jadi kalau di UNES itu pakai namanya penentuan ulang UKT Jadi disini itu di UNES sendiri itu memakainya penentuan ulang UKT dengan cara-cara tertentu Dengan ada tiga kategori Tiga kategori yang bisa dinaikan tetap atau turun Dan caranya itu ada dua Ada banding reguler dan non-reguler Jadi itu sesuai kasusnya nih Jadi nanti kalau kasusnya mereka itu bisa masuk ke banding reguler atau non-reguler Mungkin bisa dibahasin dulu ya Ini ya Banding sendiri itu memang cara untuk penentuan ulang UKT kalian Dan caranya itu ada dua Yang satu itu ada reguler Dimana itu ada timelannya sendiri Jadi nanti kita kayak pilih pengumuman Dari SA yang turun kita buka pengumuman Bakal kita buka post-post sendiri untuk pembukaan pengumpulan berkas Sedangkan non-reguler itu untuk mahasiswa yang benar-benar membutuhkan Karena beberapa faktor Faktornya itu salah satunya ada kena musibah Atau orang tuanya yang meninggal Tapi orang tuanya itu jadi tulang pungunya Jadi kondisi ekonominya benar-benar drastis turun Jadi dia tidak bisa bayar UKT dengan nominal yang sebelumnya Jadi dia bisa langsung ngajung ke kita dan kita bisa layanin mereka Dan kita jadikan mereka itu masuk ke banding non-reguler Ada pertanyaan nih kak dari Atalari Kaulia Jadi pertanyaan itu langkah-langkah buat banding 4 itu apa aja kak? Mohon jelasin Oke Banding non... apa nih? Banding berarti itu semua banding ya? Sama banding nih Banding... misal banding reguler nih Banding non-reguler Banding reguler itu udah kita share kan nanti Informasinya misal ada surat di daerah nih dari pihak rektorat mungkin Nanti ada surat dari rektorat Nanti kita kayak bikin pengumuman gitu Bikin pamplit kita share Terus kita umumin Nanti ada timelinenya nih Ada waktu pengumpulan Mungkin kita bisa pengumpulan satu bulan Pengumpulan satu bulan Cek berkas, validasi Habis itu kita langsung masukin ke fakultas datanya Dan itu ada timelinenya sendiri Itu langkahnya seperti itu Jadi nanti habis ngumpulin berkas Habis itu dikirim ke fakultas Biasanya nih kasus tertentu juga harus mengubah data pokok Tapi itu kasus tertentu sesuai dengan tahunnya sih Kemarin-kemarin itu harus mengubah data pokok Kalau tahun sekarang kita belum tahu Karena kemungkinan itu tiap tahunnya berbeda Dan untuk itu habis itu Bisa tinggal nunggu pengumuman nih Bisa langsung dicek lewat si kadunya Lewat informasi UKT-nya Atau nanti kita ada pengumumannya Itu sesuai dari pusatnya Nanti kita neremannya gimana Nanti kita follow up dari art resmanya sendiri Sedangkan non-regular ini Jika kalian itu bermasalah Dengan kondisi ekonomi kalian Dan kalian itu bingung nih mau gimana Kalian aguin aja Karena kalau misalnya kalian bermasalah dengan kondisi ekonomi Bukan satu-satunya jalan itu banding ya Karena banding itu dari berbagai jalan Bisa jadi kita ajukan ke beasiswa Atau kemana yang bisa membantu kondisi ekonomi Tapi kadang yang jadi Apa ya Kunci mahasiswa ini aku keberatan dengan UKT segini Karena mungkin orang tuanya sudah Salah satunya sudah meninggal Atau karena dia keberatan itu Aku ngajukan banding nih Jadi itu sebenarnya salah sih Jadi Bisa nih kalau misalnya kalian keberatan dengan UKT kalian Kalian laporin dulu ke kita Ke Atisma Hotline-nya udah ada di Instagram kita ya Di ATMFT itu ada hotline advokasi Kalian cukup lapor saja ke nomor-nomor yang ada di situ Laporin nih Dan jika kalian masalahnya itu masuk ke banding non-reguler Kalian itu bisa langsung lapor dulu Abis itu janjian nih Janjian nih sistemnya kita janjian Janjian untuk ketemu Untuk kita gaji dulu Abis itu kita bareng-bareng maju ke penggeminan Terus ada lagi nih Kak Dari mix underscore cupang underscore sumara Ini unik banget namanya Tapi yang ditanyakan tuh Oke Teman-teman mahasiswa yang bisa banding tuh Apa yang Masuknya lewat jalur SNMPTN SBMPTN Atau semuanya Bahkan dari UM gitu Kak Itu gimana? Oke untuk Jalur masuk ya Untuk Kategori yang bisa Mengikuti Pengenuntuan ulang UKT itu Sebenernya sesuai surat didalaman kembali lagi Kita kerja itu sesuai dengan sistem Yang disediakan gitu Kalau tahun kemarin itu Emang Tidak ada aturan Tidak ada aturan-aturan yang mengatur Jalur masuknya Tapi Emang Kalau di UNES sendiri Jalur mandiri itu Jalur masuk UM Atau ujian mandiri itu Emang Mereka itu menentukan UKTnya itu sendiri Itu loh Jadi mereka memilih Mau besaran UKT berapa Jadi itu kayak Mereka Ya udah Udah sepakat dengan UKT segitu Mereka ngambil UKT segitu Jadi untuk Diajain banding itu agak Emang Untuk alesan Dia diikutkan banding itu Emang agak susah Soalnya apa Karena dia udah Menyempakati untuk Membayar UKT segitu Jadi Bukan berarti saya Enggak Bukan berarti aku ini Apa ya Tidak merekomendasikan Anak mandiri Untuk ikut banding Tapi Disini itu kayak Lebih Dipikirkan lagi Kalian itu pas Mandiri itu gimana Biar nanti Pas kita ngelobby Kepimpinan pun Jelas gitu loh Enggak asal-asalan Ngelobby Jadi harusnya Dari tulang Dari tulang Ada lagi kak Ini dari Dewi underscore Ruru 21 Wah Kayak kenal nih Jadi dia nanya Kak mau tanya Kalau banding UKT itu Kemungkinan naik Atau tulunya itu gimana kak Itu bisa dijelasin Wah ini nih yang bikin Mahasiswa Di luar sana ya Yang mikir Aku pengen banding nih Tapi takut Kayak gitu kan Sebenernya banding nih Apa ya Emang di suratnya Darren itu Ada tiga kemungkinan Yang udah Aku pantik tadi Bukan pantik yang udah bahas tadi Ada kemungkinan Tiga kemungkinan Jika kalian Mengikuti banding Naik Turun Atau tetap Nah itu Apa ya Tergantung dengan Data pokok kalian Sebenernya itu Kalau misal data pokok kalian itu Ternyata Jujur Dan gak ada yang Merekayasa Itu Jika dia lolos Sebanding Dia juga bisa turun kok Tapi kalau misal Dia gak lolos ya Dia tetap Gak bakal naik Karena apa Dia jujur Dia Apa ala kadarnya ya Bukan ala kadarnya Sesuai dengan realita Kayak gitu Tapi kalau misal Dia ternyata Ketawa nih Pas dia Dia daftar banding Dicek data pokoknya Ternyata dia ada Ada Sesuatu yang gagil Dan disurvey Ternyata itu Gak sesuai dengan realita Itu kemungkinan naik Karena Ya hal itu Emang gak patut Untuk dilakuin ya Karena dia Udah mengambil Hak-hak Or Mahasiswa yang Sebenernya Membutuhkan Ya gitu loh Itu sih Jadi Jadi teman-teman Kalau ngisi Data akademik pun Apapun itu harus Sesuai dengan realita ya Jujur dong Jujur Buat kalian yang dulu Mungkin pernah salah Atau pernah bohong Ampunilah Jadi kalian sendiri Ada lagi yang tanya Dari Ini nih Istianti Adus Koril Tanyanya Ibu PNS Tapi ayah petani Ada lima anak tanggungan Jadi kalau saya simpulkan Orang tuanya yang PNS itu Apa boleh banding Atau enggak gitu Soalnya orang tuanya Kita PNS gitu Silahkan Kata Jokka Oke kalau dari aku Jawabannya Emang ini Apa namanya Penentu bukan di Atkesma ya Penentu itu dari pimpinan Kalau dari Atkesma itu Dari studi kasusnya Kita selalu melihat nih Dari Bukan dari Pekerjanya aja Mungkin dia kondisi ekonominya Kondisi keluarganya Terus Faktor-faktor lain Mungkin dia Bisa jadi berprestasi Kayak gitu Kita Sudi kasus nih Kira-kira Anak ini Bisa enggak sih Masuk banding Kalau enggak bisa nih Kita belokan Ke beasiswa Atau gimana Jadi nanti Banding ya Kembali lagi Banding itu bukan Satu-satunya jalan Karena banyak jalan Yang bakal kita Lakuin ke mahasiswa Yang bermasalah Dengan kondisi ekonominya Di Atkesma ini Kalau misal Dia nih Berkaitan dengan PNS Ya Lihat lagi Kondisi ekonominya Dia PNSnya Tingkat apa Misal dia DPRD nih Misal nih Dia gajinya dengan Tahu lah ya Tahu sendiri ya Gajinya seberapa Dia ikut banding kan Dia enggak malu Sama mahasiswa yang Petani nih Bapaknya petani Yang dapat Apa gajinya Yang enggak menentu gitu Dia bukan gaji sih Apa hasilan Hasilan Dia buat Kehujungan aja Susah itu Dan dapat UKTnya Itu tinggi gitu loh Dan dia Dia berhak loh Ikut banding Berhak menentukan Ulang UKTnya Mau dapet berapa Kayak gitu Oke Ada satu lagi nih Pertanyaan yang menurut aku Penting sih Jadi ketika Kita Berbicara terkait data Di Sikadu Mungkin data awal ya Kita pada waktu Masa baru kan Mengisi data itu Data pokok itu Kalau ada yang salah Dan itu tidak disengaja Dan itu berpengar Terhadap UKT kita Apa data itu bisa diubah kak? Oh itu bisa 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 diubah Itu sarannya Ada juga nanti Di Surat Dedaran itu juga ada Persyaratnya Karena salah Mengisi data pokok Kayak gitu Biasanya nanti Diisi itu Nanti abis Pengumpulan berkas itu Biasanya ada Perubahan data pokok nih Nah itu Apa ya Buat kalian Kesempatan kalian itu Merubah data pokok Tapi Kembali lagi Data pokok pun Kalau misal Itu Perubahannya tidak besar Tidak Apa ya Istilahnya Tidak berpengaruh Dengan Perubahan Misal kayak Apa ya Namanya Sistem penentunya Sistem penentu UKTnya itu Tidak berpengaruh Kesitu Itu juga bukan Apa ya Penentu kalian lolos Banding atau Ikut banding atau gimana Tapi Itu bisa kita lakuin Lewat banding Kayak gitu Lalu disini ada Pertanyaan jokes nih Dari siapa Apa nih Ini pertanyaan dari AA Rivaldo Gak asing namanya Jadi pertanyaan gini Gimana dong Saya banding Biar dapet doi banyak Kak Aduh Susah ya Mia Aku pengen nanya juga Di tempat balik ini Ini yang nanya ke aku Dia udah punya doi Atau belum nih Do Punya doi belum dong Aduh Perlu disanyain lah ya Mungkin Lu bisa lah Ikut lah Ikut kita Keliling Nanti kan ada yang Mempulin berkas-berkas Tanyain lu Mintain nomernya Sik lah Jadi itu aja sih Terkait pertanyaan-pertanyaan Udah saya simulkan semuanya Jadi Ada apa aja Syarat Dan ketentuan Atau orang tuanya Gitu ya Terkait banding Jadi Mungkin temen-temen Itu aja Terkait banding Pada konten kali ini Sebelum ditutup nih Aku pengen Ngobrol nih sebentar Buat kalian Yang pengen Banding nih Jangan takut Karena Apa ya Kesempatan itu Milik semua orang Jadi kalau misal kalian Pengen banding Emang bener-bener Keberatan Apa salahnya Mencoba Seperti itu Dan jika Misal Dibanding itu Nggak berhasil nih Kalian juga bisa nih Daftar Apa namanya Daftar beasiswa-beasiswa Karena di FT kan Emang kita udah sering Upload-upload nih Informasi beasiswa Jadi itu Dimanfaatinlah Berat kalian Untuk Meringatkan Beban orang tua kalian Untuk membayar Apa namanya Membayar Rukate kalian Karena Apa salahnya sih Kita mencoba Seperti itu Jadi Pesan terakhir BKOPANG Yang saya tangkap Jadi untuk kalian Yang keberatan Membayar Rukate Jangan hanya Mengandalkan banding Tapi perlu Mendaptar beasiswa Tentunya dengan Mengandalkan Prestasi kalian juga Oke Cukup ya Itu aja ya Cukup Temen-temen Jangan lupa Like Comment Saran Buat kami Sangat perlu ya Silahkan Comment di bawah Dan jangan lupa Untuk Subscribe Channel BMFT UNES Jangan lupa Oke Siap Itu aja Ayo kita closing Dengan Jadwal kebanggaan kita Siap FT Yes the best BMFT UNES 2020 Gelora Juang Gelora Juang Satukan Satukan Arah Satukan Maka Eh Sampai Is 10 At So Road Sai